Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Mahfud Habib Aidi Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membersihkan sampah di sebuah komputer Bukan sampah-sampah yang di jalanan ya guys Tapi ini sampah berkas sistem yang udah galat atau gagal atau sebagaimana Yang udah, apa gitu ya, kayak dibuat berkasnya gitu jadi beban di sebuah partisi ini Komputer kita Jadi bagaimana caranya, jangan lupa juga untuk klik subscribe dulu ya Karena channel ini kalau tanpa subscribe, gak akan mungkin channel ini bisa beban padai kita semua Oke, kalau sudah subscribe, langsung aja kita gas Nah, di video kali ini, ya beda dengan video channel lainnya Karena channel lainnya itu pasti menyerahkan sebuah aplikasi Yaitu aplikasi-aplikasi yang modelnya menurut saya itu ya ransomware Atau sebuah aplikasi berpirus Karena saya pernah mencobanya juga di sebuah komputer saya ini Gara-gara itu komputer saya kayaknya agak beda dengan biasanya Biasanya kenceng, seperti ini udah kenceng gitu Malah jadi lambat dan tidak Bagaimana gitu, kayak komputer kan tuh kayak lambat banget di layam mode Padahal sudah pakai aplikasi pembersih Tapi kayaknya gak ada gunanya ya Nah, disini kita tuh gak perlu pakai aplikasi guys Gak perlu pakai aplikasi tambahan dari luar sana Seperti cleaner atau aplikasi clean master atau segala macem lah Ya, disini Windows sudah menyediakan disk clean up namanya guys Disini Windows sudah punya disk clean up sendiri Udah bawaannya dia sendiri Dari paketnya sendiri, dari installannya dulu Dan disini kalian pasti belum paham kan Karena disini sistemnya tuh tersembunyi Hanya kalian cuma buka, buka partisi ya doang Dan tidak pernah klik kanan ini Bukan buka properti seperti ini Nah, disini ada namanya disk clean up Disini pembersih disk gitu Kalau di komputer kalian ya Karena komputer kan tuh bahasa Inggris Kalau komputer saya ini sudah bahasa Indonesia Saya buat sendiri dulunya Karena saya gak begitu paham kali bahasa Inggris Jadi saya buat bahasa Indonesia Alhamdulillah berhasil Nah, disini langsung aja kita klik pembersih cakram Atau disk clean up kalian Itu gak apa-apa kalian klik Karena itu gak berbahaya kok buat komputer kalian Nah, kalau sudah seperti ini Kalian tunggu aja sampai prosesnya selesai Disini berkas buang memory garat system Atau memory gagal gitu dari sistemnya Jadi dia tuh mencari berkas yang gagal Atau berkas usang yang gak terpakai lagi sama partisi tersebut Jadi dia akan kayak aplikasi pembersih sampah lainnya gitu Nah, ini sudah selesai ya Nah, disini ada Apanya tuh Besar datanya gitu Disini ada sampai 261 MB Berkas sementara Dan berkas lainnya itu udah banyak saya hapusin juga Karena saya hampir sering juga menggunakan aplikasi ini Karena kalau misalnya saya menggunakan browser Pasti nanti ada berkas-berkas yang seperti iklan-iklan tersimpan di sini gitu Jadi, saya hapusin juga gitu Nah, disini Kalian jangan sampai centang yang ini ya Thumbnails ini Jangan kalian centang Karena ini Bakal nanti kalau misalkan buka data Seperti ini Ini nanti gak agak keliatan nih guys Misalkan buka Sebuah Putul ya kan Seperti ini Nah Ini gak langsung muncul gini guys Dia bakal munculnya tuh kayak lama banget disini Disini nanti biru Lama sampai sini Itu dia melihat dulu Datanya tadi guys Maka ini namanya dibilang thumbnail Thumbnailnya tuh bukan thumbnail di Youtube kita ya Ini thumbnailnya dari sistem Ya bawaan Ini Komputernya atau laptopnya gitu The system Windows Nah Disini jangan sampai kalian centang Nah setelah ini Ini rekomendasi dari sistem Windowsnya ya Kan kalau misalnya mau tambah lagi tuh gak apa-apa Tapi jangan sampai yang thumbnail ini Berkas lock ini jangan juga ya Karena bekas lock ini ya Berkas dari catatan dari sebuah Windows Untuk melaporkan sesuatu gitu ke sistem gitu Misalnya ada gagal gitu Ya itu ada juga yang penting Ada juga yang enggak sih Kalau yang enggak yang udah tercentang-centang Gini ya guys Nah sesudah ini langsung aja kita klik ok Disini gak ada baca yang bersih ya Atau clean Gak ada Disini klik aja ok Hapus berkas atau delete berkas Delete file gitu ya Nah kalian tunggu aja sampai berkas ini selesai Terhap terhapus Nah sudah selesai seperti ini Klik komputer dan komputer kalian terasa lega dan penyimpanannya lumayan gitu Daripada sebelumnya Nah sudah paham kan sekarang Makanya guys jangan lupa share video ini ya Karena video ini sangat bermanfaat bagi kalian yang Anak kuliahan yang Ya banyak betul Sangat banyak sekali Menyimpan gitu Dan ada berkasih yang enggak penting juga disimpan Ya akan digunakan aja aplikasi ini Karena aplikasi bawaan Windows Sangat bagus buat laptop kalian Atau komputer kan Untuk menjaga Menjaga Kestabilan komputer kalian Biar gak ngelag Oke Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa untuk klik subscribe Like nya dan share Ke teman-teman kalian Agar video ini bermanfaat bagi kita semua Oke Saya Mabut Habib Aidi Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh